yo guys balik lagi sama mevin di minecraft ya di minecraft ya kali ini saya bakal kasih tahu teman-teman tuto redstone lagi Ita ya mohon maaf banget nih tuto redstone udah jarang diterusin ya karena banyak juga project-project yang lainnya temen-temen ya Nah kali ini saya bakal kasih tahu temen-temen caranya bikin Armor Swiper bukan Sweeper yang di itu ya di Dora ya itu musang ya ya kali ini saya bakal bikin Armor Swiper ya pengganti Armor gitu ya kayak apa sih yang armornya naik dulu gitu ya Nah kali ini saya bakal bikin tutorial itu tapi yang simple ya ini yang udah saya bikin sendiri konsep saya sendiri tapi ini lebih simple buat tiga Armor dia tiga jenis Armor ya kayak Diamond emas sama besi Oke kita lanjut aja guys Nah oke jadi yang di depan kita ini adalah sejenis gedung-gedungan ya jadi ini adalah tempat Armor Swiper nya temen-temen jadi yang ini yang Diamond misalkan abuosen Diamond mulu ya kan kan Sultan nih nah jadi kita bisa ganti menjadi apa nih yang kuning yang ngambang ini yang ini ya gold ya gold bisa jadi ini saya bikinnya tiga jenis doang temen-temen jadi karena tiga jenis ini yang paling sering banyak dipakai tapi yang yang paling sering adalah Diamond Armor sama yang besi kalau yang masih cuma buat koleksi aja ya Nah jadi ada tiga jenis saya bikin yang tiga aja simple kayak gini ya dan ini ya apa namanya bahan-bahannya nih teman-teman silahkan catat aja Nah ini saya yang mau ngasih tahu ini di belakangnya ada bangunan nggak jelas ini nggak usah dianggap teman-teman karena kemarin saya kesalahan waktu bikin world ini ya udah kita anggap ini nggak ada apapun gitu ya maksudnya tempat biasa aja Nah jadi silahkan teman-teman catat aja barangnya yang dibutuhin takutnya nanti lupa ya Oke kalau udah kita langsung aja ke tempat pembuatan seperti biasa ya kita bakal ke daerah sini nah ini dia kalau saya bikin pasti di sini temen-temen nah yang pertama temen-temen silahkan kalau itu kan biasanya kan tempatnya mendem ke bawah ya kita bikin di atas sini aja enggak usah gali-gali lubang males juga soalnya ya Nah lo eh salah langsung taruh di sini nah kayak gini habis itu kasih piston eh piston lagi slime block nah slime block kayak gini teman-teman ya Nah seperti itu nah habis itu ambil blok biasa dulu nah ya taruh di sini pokoknya setelah slime slime block ini taruh di sampingnya satu ini buat bantuan aja 123 nah ya tiga abis itu ambil eh iron trapdoor ya satu ini nggak kelihatan lagi 123 nah disini kalau nggak salah ya 123 abis itu taruh lagi di atas ya di sini 123 tiga kayak gini dan ambil lagi trapdoor besi taruh di bagian paling bawah ya temen-temen di sini ya Nah jadi kayak ada jarak dua dua apa ya dua blok gini ya Nah ini silahkan temen-temen bisa ancurin kalau mau di ancurin nah khusus yang di bagian bawah ini ancurin aja temen-temen 12 dan di atas ini soalnya kalau misalkan ada blok nanti dia nonjok ininya pistonnya nggak mau gerak karena slime blocknya nempel sama blok yang tadi gitu ya Nah abis itu tuh kita bakal kasih aja di sini redstone satu di sini ya samping sini satu abis itu ini kita bikin menjadi naik kayak gini ntar ya kita sambungin dulu sama yang bagian ini temen-temen di bagian tariha bagian samping sini nih eh di sini ya pokoknya nyambungnya ke situ ke trapdoor kedua ya Nah abis itu ini kita tinggal kasih kayak gini lagi lagi nah ini udah jadi nih tinggal ancurin aja bagian bawahnya nah seperti ini ini mau saya ancurin dulu biar temen-temen tahu seperti apa yang udah saya bikin nah pokoknya jangan sampai ada blok yang nempel temen-temen kalau ada blok yang nempel waduh nggak bakal jadi itu ya Nah jadi tinggal taruh aja di sini 12 nih redstone kedua nih tiga empat dan redstone nya cuma lima doang temen-temen ya habis itu taruh blok di sini ya di sini satu dan juga button temen-temen ya kita ambil button aja di sini satu nah ini udah jadi sebetulnya Oke sip ini udah saya benerin temen-temen nah posisi harus kayak gini temen-temen apa namanya si iron trapdoor ini posisinya harus di bagian atas ya jangan di bawahnya kalau di bagian bawah ya temen-temen tau sendiri ya nih bakal ketarik sama slime bloknya ya Nah jadi turun gitu guys ya kita bakal kasih di atas ini pokoknya di redstone ini dia kayak naik gitu lah ya naik naik gitu dan juga di atasnya juga sama temen-temen nah ini udah jadi nih udah mantep tinggal kita hiasin aja di bagian pinggirnya biar nggak jatoh ini nah kayak gini aja ini kita bikin simple aja temen-temen ya udah udah saya racik-racik sendiri ya emang bumbu waduh oke ini udah udah hampir kelar ya temen-temen tinggal hias aja sesuai keinginan temen-temen nah buat tutupan atas ini jangan sembarangan temen-temen ya ini bakal kita kasih tingginya 6 ya 12345 dan yang keenam ini adalah tutupannya temen-temen ya seperti ini kalau menutup ini kekurangannya memang gitu temen-temen karena dibawahnya kan slime blok ya dia nonjoknya tinggi banget setinggi angkasa ya habis itu ini kalau misalnya kita kasih disini tutupan disini dia pasti nggak bakal mau nyangkut di trapdoor ini pasti udah turun lagi guys jadi error ya Nah kita bakal coba dengan satu aja satu apa nih namanya armor ya 123 deh ya tiga semuanya ini dua dan juga tiga ya satu satu lagi nah ini udah mantep temen-temen tinggal kita coba aja nah ini mantep banget ya waduh tinggal dikasih baju temen-temen nanti kalau nggak dikasih baju malu ya jadi kalau misalnya kita kasih nih coba ya kita kasih tutup disini deh di bagian atas nih ya di atas ini nah kita bakal lihat apa yang terjadi Oh jadi kayak gitu guys dia nggak nggak mau naik ke atas karena dia kepentok ini duluan ya Nah jadi kayak gitu gitu temen-temen nah ini sebenernya udah jadi ya simple banget kok gampang banget ya cuma butuh beberapa slime blok luang satu slime blok dan juga satu piston ya sticky piston dan juga lima redstone blok-blok ini biasa dan dua iron trapdoor dan posisinya pun harus sama kayak gini nggak boleh agak kebawah nanti ketarik sama si slime bloknya pokoknya ini simpel banget kayak sip ini yang udah kita ubah temen-temen ya udah menjadi ini kayak gini ya udah kita kasih dekorasi juga seadanya ya temen-temen dan ini kita tinggal pencet aja di sini dia bakal langsung otomatis mengganti ini yang diamond armor ya biru-biru gitu ya waduh skinnya bisa berganti ya armornya ya skin lagi waduh ya jadi seperti ini gampang banget ini khusus saya bikin yang tiga jenis armor diamond gold dan juga apa namanya besi ya saya nggak bikin sama yang kulit sama yang itu karena ya jarang juga orang make ya nggak berguna juga sih ya ya buat ya hiasan doang lah ya dan ya oke guys mungkin segini aja video saya kali ini tentang cara bikin armor swiper ini semoga temen-temen bisa ngikutin ini gampang banget nggak saya bikin susah ya khusus buat mcpe dan bedrock edition ya sama aja lah ya Oke saya minta kebaikan temen-temen buat like video saya ini share dan jangan lupa subscribe di channel saya juga saya pamit dulu guys Bye Now the coconut root To tell you the truth You can throw it Or use it as Firewood